Halo rekan-rekan, kembali lagi di YouTube channel Aplikate Indonesia dalam sesi program Wondai One Parts. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Haidi, Aplikation Engineer PT Aplikate Indonesia akan coba membahas bagaimana cara kita membuat sebuah manifold ya, manifold X-House seperti ini. Oke, di sini ada beberapa lubang dengan kontur lengkungan seperti ini. Ini saya akan coba buat di Solidworks. Pertama-tama saya pilih untuk templates part-nya. Langkah yang pertama saya akan coba buat base-nya terlebih dahulu di front-plane. Saya sketch di front-plane dengan menggunakan corner rectangle seperti ini ya. Oke, ini bisa saya konsidenkan dengan titik origin. Saya buat untuk lebarnya sebesar 65 mm dengan panjang yaitu 390 mm. Oke, lalu saya beri jarak dari titik origin ke sisi ini. Ini sebesar 148 mm. Lalu saya akan buat menggunakan center rectangle untuk lubang bagian bawah ini. Saya sketch seperti ini dulu ya. Ini dengan lebar 38 mm. Kemudian panjangnya 32 mm. Dari sisi ini ke bagian ini yaitu 28 mm. Ini bisa saya buat dia midpoint horizontal untuk relasinya antara midpoint rectangle ini dengan rectangle ini ya. Lalu saya beri fillet atau radius sebesar 6 mm untuk setiap sisi dari lubang bagian dalam. Ini saya beri ke 4 sisinya ya. Seperti ini ya. Lalu bisa saya perbanyak dengan menggunakan linear sketch pattern. Untuk sketching bagian dalam ini ya. Ini saya perbanyak sebanyak 3. Dengan parameter jarak antara sisinya yaitu 148. Oke. Kemudian agar dia fully defined. Saya pilih untuk fitur fully defined sketch. Lalu saya klik calculate. Kemudian oke. Maka secara otomatis ini sketchnya sudah fully defined ya. Untuk langkah berikutnya saya akan coba buat coakan di bagian atas ini ya. Dengan menggunakan ellipse. Saya sketching seperti ini ya kurang lebih. Ini untuk agar dia lurus ya titik ini. Dengan titik ini saya tekan control di keyboard. Lalu saya pilih relationnya vertical. Untuk lebarnya ini saya bisa buat sebesar 45 mm. Oke. Dengan jarak dari titik ini dan titik ini. Itu sebesar 57 mm. Kemudian saya beri patokan dari titik ini dengan sudut ini ya. Sebesar 28 mm ya. Kurang lebih. Oke. Ini jelas sudah terlihat cukup baik ya. Kita bisa trim. Untuk bagian yang tidak perlunya. Seperti ini. Lalu saya. Perbanyak lagi dengan menggunakan linear pattern. Saya pilih sketchnya. Lalu saya beri jarak 148. Lalu bisa saya trim. Kembali untuk bagian yang tidak perlu. Ini. Sudah jadi ya sketchnya. Bisa saya exit sketch. Ini untuk sketch base. Atau sketch utama. Kemudian. Untuk profile dari manifoldnya. Bisa saya lakukan. Proses sketching kembali di right plane. Seperti ini. Saya sketch. Lingkaran. Ini dengan diameter. 38 mm. Dengan jarak. Dari center ke titik origin. Itu sebesar 64 mm. Ini bisa saya hubungkan titik ini dengan titik origin. Saya buat relationnya horizontal. Oke. Ini bisa saya exit sketch ya. Kemudian saya akan buat lagi. Profil lingkaran untuk jalurnya. Plan yang baru ya. Saya buat di. Plan baru. Ini saya. Klik untuk reference plannya. Saya pilih. Right plan. Untuk. First reference nya. Lalu saya. Beri jarak. Sebesar. 148 mm. Ya. Jadi dia ada. Posisinya ada di sini ya. Kemudian. Bisa saya klik OK. Saya sketch. Pada. Plan yang baru ini. Saya sketch. Lingkaran kembali. Di. Titik yang sama. Dengan. Lingkaran sebelumnya ya. Jadi. Untuk. Diameter nya. Saya beri. Ukuran. 50 mm. Kemudian. Exit sketch. Lalu untuk. Langkah selanjutnya. Saya. Lakukan hal yang sama ya. Saya buat plane baru. Dengan reference plane. Reverse reference nya. Saya pilih. Right plane. kemudian jaraknya saya beri jarak di sini 296 mm jadi dia posisinya ada di sini ya ini bisa saya sketch di plan yang baru ini saya sketch kembali lingkaran dengan diameter sebesar 58 mm kemudian bisa di klik exit sketch kemudian agar dia membentuk suatu lengkungan dari sketch yang sudah kita buat saya gunakan di command feature ini namanya boundary boss saya cukup klik sketch awal sketch ini saya pilih sketch yang ini ya lalu ada pilihan di sini select close loop agar dia terselect semuanya untuk Direction nya saya pilih di sini normal to profile profile nya yang mana profile nya yang ini ya kemudian sudah terlihat preview nya ya rekan-rekan ini ada titik penghubung titik patokan ini bisa kita kita atur ya kita atur seperti ini agar profil nya agar profil nya ini lengkungan nya cukup bagus ya maka kita perlu atur untuk patokan nya ini ya titik penghubung ya kemudian di sini saya pilih untuk normal to profile kembali kembali nah disini ada pilihan untuk rotasi drive angel nya ini kalau kita input di sini dua derajat maka dia akan memperkecil daripada profile lingkungan nya jika kita reverse Direction nya dia akan memperlebar ya ini saya pilih aja untuk optionnya seperti ini ya lalu disini ada pilihan panjang dari tangan sialnya itu rasio nya berapa kita ubah disini tangan sialnya akan perbesar ya untuk kondisi sekarang saya isi saja satu rasio tangan length nya tangan sial panjangnya lalu bisa saya klik ok kemudian untuk tahap berikutnya saya lakukan bonde rebus kembali untuk sudut ini saya pilih normal to profile kembali kemudian arahnya kemana ke patokan dari sketch ini ya ini pastikan dulu untuk patokannya harus lurus ya kemudian untuk patokan selanjutnya yaitu sketch yang ini ya ini jangan lupa untuk arahnya normal to profile lalu atur dari pada patokannya ini ya titik hijau nya ini kita buat lurus seperti ini oke preview nya sudah terlihat cukup baik bisa kita klik ok kemudian suatu profile sudah jadi ya disini untuk langkah berikutnya sketch base nya ini saya munculkan kembali ya kemudian saya lakukan kembali untuk pemberian profile bonde rebus nya agar terbentuk suatu manifold dari sketch ini ke bagian ini ya saya pilih sketch ini select close loop saya pilih untuk arahnya saya buat normal to profile kemudian untuk profile mana yang akan kita pilih ini bisa kita pinjem dari sketch lingkaran ini ya oke sudah terselect kita pilih normal to profile kembali kemudian kita atur lagi untuk patokan arahnya ya kita buat agar dia sesuai bentuknya ya oke sudah terlihat cukup baik ini bisa kita klik ok kemudian untuk berikutnya saya lakukan kembali untuk bonde rebus pilih sketch ini lalu arahnya buat normal to profile kembali pinjem sketch yang terakhir ini untuk lingkarannya ya sebagai patokan buat dia normal to profile kembali ini sekilas sudah cukup lurus ya kalau belum ini masih kita perlu atur kembali patokan ya ya coba kita atur lagi untuk bagian ini ya untuk pilihan disini saya pilih align with next section ya jadi dia menyesuaikan antara profile selanjutnya ya kemudian bisa klik ok kemudian langkah berikutnya saya akan memanjangkan bagian ini ya ini saya perlu panjangkan kembali dengan menggunakan extrude boss saya convert sketch atau sudut lingkaran ini ya saya convert menggunakan convert entities lalu bisa di extrude boss sebesar 100mm kemudian di klik ok ops ini ada kesalahan ya saya delete dulu ya untuk sketchnya ini mungkin ada kesalahan ya ini ada beberapa profile lingkaran ya bisa saya hapus dulu ya agar terlihat rapi saya convert untuk satu sisi saja atau kita buat lingkaran kembali seperti ini ya saya buat dia kolinear dengan lingkaran sudut ini koradial maksudnya oke sudah fully define bisa kita lakukan kembali untuk extrude boss nya ini sebesar 100mm ya klik ok untuk langkah berikutnya saya akan memberikan ketebalan di sketch ini arahnya saya reverse ke atas untuk ketebalan nya saya beri disini 10mm merge result nya saya uncheck list terlebih dahulu kemudian untuk contour nya saya pilih bagian ini agar bagian profile lubang bagian bawah ini tidak terselek bisa di klik ok lalu untuk memberikan ketebalan disini saya gunakan fitur shell disini saya input ketebalan nya 2.5mm saya pilih phase mana saja yang akan saya remove saya beri ketebalan seperti ini klik ok jadi dia sudah mempunyai ketebalan dengan mengikuti contour yang sudah kita buat seperti ini oke juga terlihat cukup baik kemudian bisa saya lakukan proses tahap selanjutnya yaitu mengkombinasikan bagian profile kedua bentuk yang sudah kita buat kita satukan profilnya dengan menggunakan fitur combine disini saya pilih untuk operasi tipenya add saya pilih profile ini dan ini kemudian di klik ok untuk plan nya bisa saya hide terlebih dahulu jadi dia sudut-sudut yang bertemu ini sudah terkombinasikan dengan baik dengan menggunakan profile dari combine kemudian langkah selanjutnya saya bisa lakukan proses pemberian fillet setelah tadi di combine saya gunakan fillet expert untuk parameter saya beri 4mm sudutnya saya pilih bagian ini dan ini kemudian saya klik apply untuk pemberian fillet selanjutnya sebesar 10mm pada sudut ini dan ini kemudian apply kembali lalu pada face ini yaitu sebesar 3mm makanya secara otomatis sudut-sudutnya sudah terselek ya jika kita mengklik face ini seperti itu dan di klik apply lagi saya privilege kembali untuk ukurannya 10mm saya pilih sudut sudut ini ya sudut bagian bawah base oke setelah semuanya terselek bisa di klik oke lalu untuk tahap berikutnya bisa saya lakukan pemberian material saya pilih edit material disini untuk jenisnya saya pilih jenis steel lalu materialnya saya pilih IC 1020 apply close tampilannya bisa saya buat jadi shaded ya seperti ini oke tampilannya sudah cukup baik kemudian tampilannya saya pilih untuk isometrik seperti ini baik rekan-rekan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan One Day One Parts pada hari ini sampai jumpa di pertemuan One Day One Parts berikutnya terima kasih setelah menonton salam selamat menikmati